Intro Dalam rangka mempertemukan para pencari kerja kepada calon pengguna tenaga kerja, Direkturat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan pameran kesempatan kerja atau Job Fire Mini di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas BLKPPDIY. Job Fire Mini ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 Mei dan 9 Mei 2018. Dari pusat kita rencana pada bulan Juli kita akan mengadakan juga Job Fire Nasional, secara nasional yang akan dilaksanakan di kota Depok di Jawa Barat untuk menampilkan lowongan-lowongan dari 150 perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dalam rangka kita berusaha untuk upaya-upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran. Job Fire diikuti oleh 17 perusahaan baik di bidang industri, perhotelan, makanan atau restoran, kapal pesiar, dan bidang lainnya yang diperuntukkan bagi lulusan peserta pelatihan dari BLKPPDIY dan masyarakat umum. Dengan Job Fire ini diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja, serta bagi pencari kerja dapat memilih perusahaan yang sesuai dengan keinginan dan latar belakang pendidikannya. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia berharap bahwa tanggung jawab balai latihan kerja balai latihan kerja tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya atau yang tersertifikasinya saja, tetapi kita harus melihat seberapa banyak para lulusannya dapat diterima di pasar kerja. Tim Liputan Jogja TV Gubernur D.Y. Sri Sultan Hamengkubrono ke-10 Sabtu pagi membuka rakernas Indonesia Hotel Manager Association IHGMA di Ballroom Hotel Grand Mercure, Yogyakarta. Menandai rakernas pertama IHGMA tahun 2018 dilakukan pemukulan bendet dan dimeriahkan dengan tari sesingin. Dalam keynote speech-nya, Sultan menyatakan menyambut baik penetapan kemenpar pada rakernas pariwisata bulan Maret lalu, bahwa landasan dalam menentukan program utama tahun 2018 adalah destinasi digital dan nomadic tourism sebagai terobosan. Sultan menambahkan gaya hidup wisatawan milenia adalah serba digital dalam mencari informasi destinasi dan membandingkannya antar produk. Untuk itu, destinasi pun harus berubah ke arah destinasi digital dengan fasilitas free wifi. Destinasi digital dan nomadic tourism menjadi solusi untuk mencapai hasil yang maksimal karena sesuai dengan tuntutan pasar. Ketua Panditia Penyelenggara Rakernas IHGMA Heria di Banin menyampaikan tujuan diselenggarakannya Rakernas IHGMA ini untuk menyusun program kerja IHGMA ke depan dalam memberikan kontribusi lebih banyak bagi kemajuan pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Tema kali ini adalah Budaya untuk Pariwisata, Pariwisata untuk Budaya yang diikuti 200 orang dan 75 orang penggembira dari 25 DPD IHGMA di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berlangsung selama 3 hari. Menyambut bulan Ramadan, sejumlah hotel mulai menawarkan menu kuliner spesial, salah satunya Sahi Jaya Hotel and Convention Yogyakarta. Hotel yang berada di Jalan Babarsari Yogyakarta ini menghadirkan menu spesial untuk buka puasa bagi para tamunya dengan tema Semarak Bafet Ramadan. Sahi Jaya Hotel and Convention Yogyakarta memberikan warna tersendiri bagi para tamunya untuk menikmati buka puasa bersama keluarga, teman maupun relasi kerjanya. Merayakan bulan Ramadan 1440 Hijriah, Sahi Jaya Hotel and Convention menggelar buka puasa bersama dengan tema Semarak Bafet Ramadan. Director of Sales and Marketing Sahi Jaya Hotel and Convention Yogyakarta, Junior Hidayat mengatakan Semarak Bafet Ramadan bisa dinikmati di baron restoran selama bulan Ramadan dan mulai pukul 5 sore hingga setengah 10 malam dengan sajian aneka ragam hidangan istimewa. Bafet yang akan dihidangkan diantaranya aneka takjil, stall mie, stall salad, stall sushi, stall bebakaran, stall khusus makanan tradisional, stall bebakaran dan stall aneka es tradisional. Untuk melengkapi hidangannya, Sahi Jaya Hotel and Convention juga menyajikan menu penggangan seperti ikan, daging kambing dan ayam. Semua sajian Semarak Bafet Ramadan bisa dinikmati dengan harga Rp 9.000.000. dan Rp 98.000.000 per orang dengan sepuas hati dan sesuai selera. Sahi Jaya Hotel and Convention juga memberikan bonus bagi para tamunya dengan pembelian untuk 4 orang akan diberikan bonus gratis untuk 2 orang. Sedangkan untuk paket meeting, para tamu bisa menikmati sajian aneka takjil dan hidangan buka puasa sound system, panggung dan mini garden dengan harga Rp 100.000.000 per orang dengan minimal pemesanan 200 orang. Untuk memberikan kenyamanan para tamunya untuk menikmati buka puasa, para tamu bisa melakukan reservasi terlebih dahulu di Sahi Jaya Hotel and Convention.